so guys jadi hari ini kita bakalan ngebahas tentang kos-kosan lagi nah yang udah-udah yang udah pernah aku bahas itu kan tentang rekomendasi aku Google rekomendasi aku pribadi terus rekomendasi dari Google nah hari ini kita pengen bikin cari kos-kosan tapi pakai Facebook di salah satu video rekomendasi aku untuk cara mendapatkan kos-kosan murah di kota Mataram aku pernah mention untuk kalian tuh cari kos-kosan di Facebook karena Facebook tuh salah satu market terbesarnya orang lombok nah hari ini aku pengen ngebahas itu gitu karena aku udah milih tiga kos untuk kalian yang mungkin bisa kalian coba tapi ada tapi-nya nih guys kalian tahu lah ya kekurangannya Facebook itu kan nggak semua orang bisa berdagang gitu ya jadi ada nih yang menawarkan kos-kosan tapi kos-kosannya tuh nggak dikasih keterangan cuma dikasih kayak nomor aja nah mungkin kalian bisa maklumi dan kalau memang kalian serius pengen ngeboking kos yang udah aku pilih dari Facebook ini kalian bisa langsung ngontak Facebook orangnya atau nomor WA yang udah tertera di Facebooknya nanti so ini adalah kos-kosan pertama yang aku rekomendasikan untuk kalian bisa booking dan bisa sewa di kota Mataram yang pertama adalah kos-kosan yang ini ya guys aku pilihnya nah kalian bisa lihat bahwa mereka memberikan beberapa foto ingat balik lagi ini Facebook ya jadi tidak terlalu detail tapi kalian bisa menyimpulkan sendiri ini kos-kosan yang menunjukkan areanya area kos-kosan ini adalah area yang berada di tengah orang-orang Hindu bisa dilihat dari bangunan dan rumahnya ya nah kemudian untuk fasilitasnya kalian udah dapetin teras bagian depan yang bisa kalian gunakan untuk nongkrong sama temen atau keluarga yang datang terus bisa dilihat bagian dalamnya mereka juga menyediakan ada kasur lemari serta kamar mandi dalam nah kemudian mereka juga memberikan foto kamar mandi dalamnya terlihat cukup bersih ya guys jadi kalian bisa nyimpulin sendiri nah buat kalian semua yang mau booking kos-kosan ini bisa langsung bisa langsung menghubungi Facebook KD Wiyardana ini ya guys ya karena disini dia tidak mencantumkan alamat lengkapnya tidak mencantumkan nomor WA yang bisa dihubungi juga tapi hanya mencantumkan harga kos-kosan dengan fasilitas seperti ini yaitu 500 ribu per bulan nah ini kos-kosan yang kedua kebetulan karena aku mencari nya adalah yang harga 500 ribu buat kalian jadi aku nyari tepat pas dibawahnya ada langsung gitu kos-kosan seharga 500 ribu dan aku penasaran jadi aku buka nah ternyata setelah aku lihat-lihat ini itu kos-kosan yang punya apa namanya kos-kosan baru kayaknya ya terlihat dari bangunannya kemudian mereka juga punya dapur di pas depan bagian kamarnya langsung jadi udah ada tempat dapur tempat bisa kalian taruh apa namanya kompor gas gitu ya buat masak-masak di bagian depan kamar kemudian ini juga terdapat tembok di bagian depan jadi udah kayak rumah kecil tapi kos-kosan gitu ya nah kemudian mereka juga memberikan keterangan di sebelah kanan eh sebelah kiri eh kanan aku gitu ya itu mereka mengatakan bahwa mereka memiliki ruang tamu dalam dapur dan teras kemudian satu kamar pribadi berpintu nah ini khusus perempuan atau Pak Sutri jadi kalau Pak Sutri itu kan orang-orang yang baru nikah gitu ya jadi bisa kalian berdua disini karena memang nampaknya tuh kayak rumah kecil gitu ya buat yang baru nikah dan ini kalau misalnya buat laki-laki nggak bisa tapi buat perempuan aja guys ya jadi ini penampakannya kalau misalnya kalian tertarik dengan kos-kosan yang ini kalian bisa langsung nih menghubungin WA yang sudah tertera disini atau misalnya kalau misalnya WA nya tidak aktif kalian bisa langsung menghubungi orangnya yaitu dia kaswari nanti kalian bakalan diarahin untuk menuju kos-kosannya dan mungkin kalian bisa lihat berbagai macam tawan-kawan kamar-kamar yang lainnya nah ini adalah kos-kosan yang terakhir kalian bisa lihat eh salah deh kalian bisa lihat jadi disini mereka udah memberikan foto ya jadi udah ada di dalamnya kita bisa lihat fasilitas yang mereka berikan adalah lemari serta kasur nah kemudian ada juga kamar mandi dalam tapi kalau dilihat dari fotonya kamar mandinya nggak terlalu bersih mungkin karena nggak dibersihin gitu ya jadi kalian bisa lah bersihin sendiri gitu ya kan nah kemudian kalau menurut aku dari apa namanya analis aku sih itu kos-kosannya dalam bentuk seperti rumah kecil gitu yang dikos-kosin terus habis itu tidak ada wifi tapi kita lihat keterangan di sebelah kanan itu mereka mengatakan bahwa ini adalah kos bebas jadi mau perempuan mau laki-laki silahkan boleh dan harganya 500 ribu per bulan guys ya nah kenapa aku menekankan kalian harus cari kos-kosan yang udah harus ada kasur sama lemari dan kamar mandi di dalamnya karena kadang-kadang kalian bisa dapetin kos-kosan yang kosongan guys jadi kosongan tuh kayak nggak ada kasurnya nggak ada lemarnya jadi murni kalian beli sendiri semua nah kos-kosan seperti ini biasanya ada kos-kosan dengan harga 300 ribu 400 sampai 450 tuh biasanya kosongan tapi ada juga gitu ya yang 450 udah bagus banget gitu tapi karena hari ini kita ngebahasnya yang 500 maka kalian kalau misalnya tertarik bisa silahkan langsung nge-WA si orang yang punya kos-kosan ini oke guys sekian dulu dari aku itu tiga rekomendasi kos-kosan yang harganya 500 ribu di kota Mataram lewat Facebook kenapa aku pilih tiga rekomendasi ini karena kalian tahu lah tadi ya yang ada cuman itu yang 500 ribu gitu ya kan adanya kos-kosan harian juga ada cuman jatuhnya mereka mungkin ini kan konten gue kan pasti ini mahasiswa aku yang pengen booking kos yang bulanan kan kalau yang harian mungkin lebih ke pasutri atau misalnya orang-orang yang transit gitu nah kenapa aku duduk disini nggak berdiri dan kayak males gitu bias karena hari itu hari Sabtu sebenarnya aku tuh nggak pengen bikin konten tapi karena aku mikir yaudahlah bikin konten aja gitu jadi yaudah deh kita bikin konten oke thank you for watching don't forget to subscribe like dan komen